Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKBP Ronaldo Maradona Sirega, Kapolres Tarakan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 dikiria Bagi seluruh umat muslim di kota Tarakan Dalam rangka terciptanya situasi kampi mas yang aman dan kondusif Pada bulan suci Ramadan tahun ini Saya memberikan beberapa himbawa Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa dengan perbanyak kegiatan ibadah Hindari kegiatan yang tidak terkenal pahat dan dapat mengurangi nilai ibadah puasa Yang kedua, tetap jaga rasa toleransi dan saling menghargai antar umat dan agama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia mendung Jika hati seindah bulan, hiasi dengan senyuman Semoga tetaplah demikian Kami dari Perumda Air Minum Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan 1444 Hijriah Selamat menunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Assalaat wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana Innaka anta al azizul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Ma'asyir al-muslimin wal muslimat Dimanapun anda berada Alhamdulillah Tidak henti-hentinya mari kita senantiasa Panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal Allah yang telah memberikan kepada kita segala macam ni'mat Allah yang sudah memberikan kepada kita Berbagai macam kesempatan Umur masih diberikan Nafas masih bisa kita rasakan Ramadan tahun lalu Kita mungkin masih berkumpul dengan saudara-saudara kita Namun pada saat ini Ramadan tahun ini Allah Ta'ala kemudian memutuskan Ada beberapa sahabat kita Saudara kita Handai taulan kita Yang telah meninggalkan kita Oleh karenanya Mari kita rasa syukur Di dalam hati ini Kita sampaikan bahwasannya Kita tingkatkan komitmen untuk Ramadan ini Untuk kita semakin meningkatkan gira dan gairah kita Melaksanakan ibadah kita Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah Kepada junjungan kita yang mulia Nabi Allah Muhammad SAW Beserta seluruh dengan para sahabat dan korobat Serta pengikutnya Hingga akhir zaman Teriring doa tentunya Mudah-mudahan Allah yang maha kuasa Mentakdirkan kita Mentakdirkan istri kita Ahli keluarga kita Anak keturunan kita Dan orang-orang yang kita cinta Adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan syafaat Dari baginda Rasulullah SAW Ma'asyiral muslimin Wal muslimat Dimanapun anda berada Bahwasannya ketika seseorang sudah melaksanakan Menjalin sebuah hubungan seorang suami dan istri Maka ikatan batin antar keduanya sudah terjalin Sebagaimana kemudian Allah Ta'ala mengikat dengan ikatan yang sangat kuat Di dalam sebuah rumah tangga Maka Hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan di luar rumah tangga Diperbolehkan di dalam rumah tangga Yaitu salah satunya adalah Masalah tentang hubungan suami dan istri Namun yang luar biasanya adalah Ketika bulan Ramadan telah datang Hal-hal yang diperbolehkan Ada yang kemudian dibatasi oleh agama kita Untuk apa? Sebagai tadris Sebagai pembelajaran Agar kiranya bagaimana kita mempunyai hati Bagaimana kita mempunyai komitmen Dan bagaimana kita mempunyai kontrol terhadap diri kita Menjaga yang namanya hati, pikiran, dan rasa kita Salah satunya adalah Berhubungan suami dan istri Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Indah Islam ini Ketika hal yang diperbolehkan Makan dan minum pada siang hari Hubungan suami dan lain sebagainya Tetapi ketika Ramadan hal ini dibatasi Makan, minum, berhubungan badan Dengan suami dan istri kita Tentunya Maka hal ini dibataskan oleh waktu yang sudah ditetapkan Mulai dari masuk waktu subuh sampai dengan waktu maghrib Maka hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam Bagaimana kalau seandainya malam harinya Maka subhanallah Subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan rukhsah Keringanan Buat orang-orang yang beriman Buat orang-orang Islam Agar kiranya bisa Boleh melakukan hubungan badan Dengan istri Dengan suami ketika Telah berbuka puasa Ma'asyir al-Muslimin Rahimakumullah Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 187 Allah ta'ala berfirman U'hala lakum layla tashiyam rafas ila nisaiikum Hunna libasun lakum W'antum libasun lakum Alim Allah anna kum kuntum Taktanun anfusakum Fatabah alaykum Wa'afaa ankum Fal'an bashiru hunna Wabtaku ma ketab Allah lakum Wakulu Washrabu Hattah yetabayyan lakum Al-Qaytul abayyad Min al-Qaytul aswad Min al-Fajr Thumma Atimu al-Siyam Ilan lair Wala tubashiru hunna W'antum Aakifun Fil masajid Tilk hududullah Tilk hududullah Fala takrabuha Kذلك yubayyinu Allah Ayatihi Lillnas L'allakum Tattakud Ma'ashiru muslimin Rahimakumullah Artinya Ayat tersebut adalah Dihalalkan bagimu Pada malam hari Pada saat berpuasa di bulan Ramadan Bercampur dengan istri Mereka adalah pakaian bagimu Dan kamu adalah Pakaian bagi mereka Allah mengetahui bahwa Kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri Tetapi dia menerima Taubatmu Dan memaafkan kamu Maka sekarang Campurilah mereka Dan carilah apa Yang telah Ditetapkan Allah bagimu Makan dan minumlah Hingga jelas bagimu Perbedaan antara Benang putih Dan benang hitam Iaitu fajr Kemudian Sempurnakanlah puasa Sampai datangnya malam Tetapi Jangan kamu Campuri mereka Ketika Kamu Beritikab di masjid Itulah ketetapan Allah Maka Janganlah kamu Mendekatinya Demikian Allah Menerangkan ayat-ayatnya Kepada manusia Agar Mereka Bertakwa Di dalam ayat tersebut Sudah jelas Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memperbolehkan kita Bagi yang sudah berpasangan Bagi yang sudah berumah tangga Berhubungan suami dan istri Pada malam hari Mulai buka puasa Sampai dengan Waktu Hendak berpuasa Siang Tentu saja Ada batasan-batasannya Siang Ketika seseorang Sudah melaksanak Sudah melakukan Hubungan suami-istri Di siang hari Maka Maka Kifaratnya Sangatlah berat Ma'asyur al-muslimin Berpuasa Dua bulan Berturut-turut Subhanallah Atau memberi Makan Kepada fakir Dan miskin Sebanyak Enampuluh orang Oleh karenanya Jangan kita dekati Pasangan kita Ketika kita Dalam keadaan berpuasa Tentu saja Dalam rangka Menjaga puasa kita Kadang-kadang Ada orang Berniat Hanya ingin Mencium istri Kadang-kadang Tetapi Kebablasan Nah inilah Kemudian yang Luar biasanya Agama kita Menjaga kita Dari hal-hal Yang Halal sekalipun Apalagi yang haram Kecuali Sudah dalam Batasan-batasan Waktu yang Sudah Allah Ta'ala Tetapkan Ma'ashiral muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Oleh karenanya Ketika seseorang Sekali lagi Berpuasa di bulan Ramadan Boleh dia melakukan Hubungan suami istri Boleh dia melakukan Cumbu rayu Dengan pasangan hidupnya Boleh dia berkasih sayang Dan lain sebagainya Dengan catatan Bahwasanya Hal tersebut Dilakukan Pada saat Waktu Telah diperbolehkan Yaitu Pada Mulai Buka puasa Yaitu maghrib Sampai dengan Batas waktu subuh Ada pun Di siang hari Jangan kemudian Kita Melakukan hubungan Badan Dengan istri kita Karena kifaratnya Sangatlah besar Ma'ashiral muslimin Rahimakumullah Demikian Beberapa hal Yang dapat kami Sampaikan Terkait dengan Hubungan suami istri Pada saat Di siang hari Ataupun di malam hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga kita Menjaga keluarga diri kita Keluarga kita Daripada Hal-hal Yang dapat Membahayakan kita Semoga Allah Memberikan kita Semua Keselamatan Fiddin Wadudunya Walakhirah Demikian Seakhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keluarga besar Damri Cabang Tanjung Selor Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat Selamat menunaikan Ibadah puasa 1444 Hijriah Semoga Ibadah kita Diberikan kemudahan Dan kelancaran Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Farida Silvia Wati Anggota DPRD Kabupaten Bulungan Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah Mari Jadikan Bulan Suci Ramadhan Ini Sebagai Momentum Untuk Meningkatkan Iman dan Takwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Andra Firdkarita Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara Mengucapkan Marhaban ya Ramadhan Selamat Menjalankan Ibadah puasa Dan menyambut Ramadhan 1444 Hijriah Semoga Puasa tahun ini Memberikan Keberkahan Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Saya Espektor Tenggara Satu Muhammad Tenggara SKK Isikah Selaku Kasat Saksim Pores Tarakan Berserta Keluarga Besar Saksim Pores Tarakan Mengucapkan Selamat Mengucapkan Ibadah Kuasa Lagi Rekan Rekan Yang Beragama Muslim Mari Kita Tintakkan Iman Takwa Dari Suki Ini Pada Saat Beribadah Untuk Pelaksanaan Sholat Tarawih Agar Teman Teman Yang Beragama Muslim Untuk Mengunci Rumah Dengan Rapat Kemudian Di Jalangan Tidak Memancing Dari Timbul Kejahatan Yaitu Menggunakan Perhiasan Kemudian Disampainya Universit Yang Menggunakan Sebeda Motor Tolong Dikunci Stam Dikunci Agar Mengurangi Kesempatan Bagi Yang Berbuat Jahat Melakukan Pencurian Paling Terakhir Kau Keluarga Besar Sari Polres Tarakan Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Kepada Masyarakat Tarakan Semoga Ibadah Kuasanya Semakin Lancar Dan Sehat Selalu Chuk A V J Imagina Years Con